Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Podcast, dan kami adalah The Earth. Oke guys, jadi hari ini gue diminta untuk mengisi podcast lagi guys, dimana yang kita, mungkin ini lebih tepatnya konten dan topik yang sudah lama di nanti-nanti, bisa dibilang ini adalah salah satu podcast yang mungkin di bidangnya itu kita banget gitu, kenapa gue bisa ngomong ini bidangnya kita banget, karena kita hari ini akan membahas soal modifikasi guys, jadi modifikasi itu apa, modifikasi seperti, dibikinnya seperti apa, modifikasi prosesnya seperti apa, kan gue bahas satu persatu sampai detil untuk podcast satu ini. Oke, mungkin sebelum dilanjut lagi, gue ingetin ke kalian, kita ada tujuh Instagram guys, ada di sini linknya, dan tentunya buat kalian yang kepo-kepo dengan kita, dengan kerjaan kita, unit proyek kita apa, dan road trip kita seperti apa, dan daily vlog kita seperti apa, itu ada detil-detilnya di YouTube channel kita. Jadi yang buat kalian yang belum nonton, boleh mungkin scroll, kalau kata TikTok mah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, gitu kata TikTok ya guys. Dan tentunya gue sama Diki sekarang udah ada TikTok guys, jadi buat kalian yang mau add TikToknya Earth, ini berisik banget handphone ya, jadi gue kasih tau lagi, kita ada TikTok guys sekarang, kalau punya Diki namanya mcdcky, kalian boleh follow, dan tentunya kalau untuk gue punya pribadi namanya addalvin earth, jadi buat kalian yang mau lihat TikTok gila-gilaan gue, atau enggak aneh-anehnya anak-anak bengkel di sini, kalian boleh langsung kepoin di TikTok gue gitu guys, jadi itu linknya, ada alvin earth dan mcdcky ya, ada dua. Jadi kalian boleh follow, oke langsung aja ke topik, mungkin modifikasi ya, modifikasi itu menurut gue adalah salah satu bidang di mana yang kita dapat mengkreasikan jati diri kita terhadap kendaraan kalian, itu kata kunci pertamanya guys, dan kedua, modifikasi itu terbagi dari dua kategori, kalian mau full custom, atau kalian mau beli barang untuk penambahan spare part di mobil kalian, alias beli barang jadian, walaupun ya barang jadian itu otomatis dibuat juga oleh manusia ya, jadi oleh pabriknya masing-masing itu pasti dibuat juga. Tapi lebih tepatnya kalau bicara soal earth auto concept, kita di sini membikin dari nol guys, jadi contoh, gue ketemu customer A, bro gue bawa, apa nih yang enaknya, Honda Civic Turbo kali ya, kita ngomong yang mobil lagi, ibaratkan sedikit tren, Honda Civic bro, gue pengen begini diri diri diri, boleh nggak gambarin desain body kitnya? Nah, itu adalah proses modifikasi, kenapa? Kita ibaratkan gini, gue mau semua customer gue, gue ketemu customer A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, banyak customer banget, itu tuh gue harus kenalan dulu, dalam artian proses kenalan kita satu sama lain itu harus yang baik ya, gue harus tahu ini karakter customer gue seperti apa, cara bawa mobilnya seperti apa, cara mengamati suatu bidangnya seperti apa, suatu bidang guys, itu bisa dibilang gue tanya langsung, lu lebih suka mobil yang beralirannya seperti apa, kalau bicara aliran modifikasi itu macam-macam guys, sekarang kita bisa langsung sebut all terrain itu rally, ada, kita juga ada street racing ya, street racing itu macam-macam juga, jadi ada time attack style, ada drag style, jadi itu macam-macam banget, ditambah lagi ada elegan, elegan, elegan ada lagi namanya stance, jadi banyak banget, jadi gue bakal tanya detil ke customer gue, lu suka mobil seperti apa, contoh, ada customer A, ngomong gue seneng yang peleknya tuh gede, ceper, kaki-kakinya miring, udah pasti stance, itu langsung gue ketok palu, oke berarti lu mainannya stance, ada lagi sih B, gue seneng kaki-kakinya tuh yang peleknya gak terlalu gede bro, karena gue daily driver, ditambah lagi gue suka ban kotak, mid-evitement, kita mainannya racing, jadi gue yang akan meluruskan, dan akan team Earth obrolkan, sehingga menjadikan satu konsep desain, dan menerapkannya ke mobil kalian, jadi itu adalah proses modifikasi, beda cerita dengan gini contoh, ada customer lagi, si A, bro, gue punya Honda Estilo, oke Honda Estilo, dia tunjukin fotonya, begitu gue liat, oh ini pake lipspoon, cup spoon, wings spoon, exhaust spoon, peletnya juga spoon, berarti, tipikal orang seperti itu adalah yang bisa, dibilang membeli part dari luar, dan kita cukup nge-installin gitu guys, jadi ada dua tipe karakter modifikasi gitu, kalian mau bermain dengan barang yang bolt on, atau plug and play, atau bener-bener full custom disini, ditambah lagi kalau Earth Auto Concept itu, sedang membikin satu devisi yang bisa dibilang baru, kita awalnya emang custom guys, contoh kayak expander yang gue sendiri punya, expander gue itu tadinya gue kan, ibaratkan bodinya itu kan custom, gue desain sendiri, sampai akhirnya berkembang, banyak peminat, gue kasih trademark namanya Saber, sampai akhirnya produk tersebut, bisa gue patentkan, sehingga gue jual massal, berbentuk seperti barang-barang luar, yang plug and play, yang bolt on, jadi, itu adalah satu proses, yang gue bisa kasih tau detail, soal modifikasi, yang tadinya ibaratkan Indonesia itu, tidak memiliki produk yang bolt on sebelum-sebelumnya, sampai akhirnya gue terapin nih, di Earth, gimana caranya kita bikin suatu produk, yang bisa bersaing dengan kualitas internasional, sehingga, penyebaran produk kita pun, bisa secara internasional guys, jadi, itu adalah visi-misi gue, untuk membawa nama baik Indonesia juga, jadi, sebelum-sebelumnya, mungkin ada podcast juga, gue tanya rekan gue, tanya tim gue, tanya teman-teman gue, Aldirais, gue ketemu sama, anak-anak meet up, anak-anak stands, kayak contohnya, anak camber gang, apa gue, gue kenal sama mereka-mereka, dan teman-teman gue semua juga itu, jadi gue, ada sedikitnya survey terhadap mereka gitu, gimana tentang yang namanya local pride, sampai akhirnya semua customer gue, semua teman gue itu mendukung, dan tentunya gue sekalian ngomong, sekarang, begini ke kalian, gue minta dukungan kalian juga guys, gitu, jadi gak cuman, mudah-mudahan sih gak cuman, gue yang pengen membawa nama baik Indonesia gitu, karena gue emang, punya ambisi tersendiri, kita itu, gak kalah saing kok, mau secara handmade kita main bisa, Indonesia udah rajanya lah, ibaratkan jagonya lah, seniman di Indonesia banyak banget gitu, dan desainer Indonesia itu juga, yang ibaratkan itu gak kalah sama luar guys, dan banyak banget, ada beberapa, brand mobil yang menggunakan orang-orang Indonesia, untuk mendesain mobil loh guys, contoh kayak VW, gue langsung ngomong, itu orang Indonesia loh, VW Kodok loh yang baru, itu orang Indonesia yang ngedesain guys, dan banyak banget negara-negara lain juga, interest sama Indonesia gitu, dan banyak banget unit-unit kendaraan lain, diciptakan tuh, disurvey di wilayah Indonesia guys, contohnya apa, Mitsubishi Expander itu udah Indonesia banget, udah ibaratkan gue bisa ketok palu, itu local pride sih, walaupun emang brandnya brand Jepang, itu Mitsubishi, tapi yang ngerjain, nah, pabriknya ada di Indonesia, mobilnya ya emang pertama kali, di launching di Indonesia, Indonesia tuan rumahnya, untuk supply ke luar negeri gitu, ke Thailand, Filipin, itu dari Indonesia semua, jadi, gue bisa ingetin lagi ke kalian, bahwa modifikasi, untuk modifikasi emang, sebenarnya ini yang diperluin tuh, satu tuh konsep guys, kedua, kalian harus ketemu sama owner si bengkel tersebut, apakah dia itu typical conceptor, ataukah, yang mengarahkan untuk membeli spare part, yang seperti tadi gue bilang, oh beli spare part spoon, beli spare part, M-Tech nya mungkin, beli spare part LB kit nya, nah itu kalian tuh, harus bener-bener tentuin dari awal, kalian mau jadi modifikator, dan masuk ke kelas seperti apa, mau full custom, atau mau barang-barang aftermarket, jadi ada macam-macam gak sih ya, bukan disini gue menjelekan, salah satu sisi yang enggak, tapi gue disini ngejelasin, gue bukan rasis, karena disini gue punya merek sendiri, atau enggak gue ngerjain, brand gue sendiri gitu, gue gak bisa terimain kerjaan kalian, yang untuk meng-convert, kalau gak meng-upgrade dengan aftermarket, salah besar, gue disini justru banyak banget juga, yang di belakang tuh lagi ngerjain, gue lagi ngerestore namanya, E30 M-Tech, itu ada, gue ada, lagi ngerjain Fortuner, Legender, Fazoma Kit, gue ada ngerjain, jadi balik lagi, emang kalau di Earth itu, bukan rasis soal merek yang kita punya guys, tapi, emang kita passionnya untuk, membantu kalian, mewujudkan mobil modifikasi kalian gitu, gak cuman mobil, motor, sepeda, kita kerjain semua, contoh kayak di belakang ini, gue ngerjain sepeda full custom sendiri gitu, rangka gue ambil dari Minion, barang-barang ini aftermarket semua kok, jadi dibilang gue rasis, dan tim Earth itu rasis, dengan merek-merek brand lain, enggak, justru gue maunya, kita sesama yang punya brand, harusnya, saling mendukung, satu sama lain, kalau bisa di collapse kan, kenapa enggak, dan ke depan juga mungkin, ada salah satu bentuk kolaborasi gue, dengan temen gue, partner gue, yang gue mungkin, akan publish deket-deket ini, mudah-mudahan, kalian yang menonton, dan mengamati sejarah Earth, dari nol sampai sekarang, kalian bisa, seenggaknya, mengapresiasi kita juga gitu, bukan berarti gue, memohon apresiasi dari kalian, enggak guys, tapi, lebih tepatnya, mudah-mudahan kita tuh, bisa menjadi salah satu inspirasi, buat kalian juga, semakin banyak local pride, yang tercipta di Indonesia, guys, coba kalian pikir, akan semakin maju juga dong, otomatis Indonesia kita gitu, dan tentunya, barang kita dipakai, untuk negara luar, itu semakin bangga juga, Indonesia nya gitu guys, jadi, balik lagi, nasionalisme kita, kita itu yang, ibaratnya gue disini, pengen tunjukin ke kalian, bahwa, kita hidup di Indonesia, untuk Indonesia, dan mengembangkan Indonesia, kalau gue punya prinsip, seperti itu guys, balik lagi, soal modifikasi gitu guys, jadi kalian tentuin gaya, tentuin gaya dulu nih, kalian suka yang seperti apa, kedua, kalian ketemu owner bengkel, coba deal sedalam mungkin, dari masalah proses pengerjaan, prosesnya, pembayarannya seperti apa, mungkin waktu dan uang, dan tentunya, kalian juga harus siap-siap, masalah hati, waktu dan mental guys, kalau untuk proses modifikasi, karena gak mungkin namanya, satu mobil kita build, full custom, atau gak aftermarket, itu langsung begitu keluar, itu perfect, belum tentu, pasti ada baliknya lagi, dan pasti ada kurangnya lagi, karena kenapa, kita bukan pabrik, kita manusia, dan kita juga ada mekanik, yang mengerjakan mobil tersebut, jadi balik lagi, bukan kita gak mau, ngerjain langsung sempurna, tapi namanya, kekurangan manusia, juga harus kita, apa ya, respect lah, jadi ibaratkan yaudah, selagi bengkelnya, mau bertanggung jawab, untuk memperbaiki, dan mempercantik lagi, menurut gue, itu bukan suatu hal yang, bodoh gitu ya guys, tapi lebih tepatnya, ya itu sih emang, udah kewajibannya bengkel, dan kalian gitu, balik lagi ya, itu gak bisa disalahin bengkel juga sih guys, semurni-murninya gitu, jadi gue ingetin lagi, bahwa kalian itu, butuh banget, namanya penyesuaian, dengan si owner bengkelnya, dan konseptor si bengkelnya gitu, jadi itu harus bener-bener, kalian jaga banget hubungannya, untuk menghasilkan, mobil kalian yang luar biasa, dan gue yakin, di Indonesia ini, gak cuman, beberapa bengkel, tapi banyak banget, bengkel yang, ibaratkan, luar biasa sih guys, gue perlu akuin jempol, dan tentunya, bengkel satu, dengan bengkel lain itu, tentunya karakternya berbeda-beda, dari segi selera, itu pasti berbeda, dari segi pengerjaan pun, tekniknya pasti berbeda-beda, walaupun bahan pasti, ya sama-sama aja gitu guys, jadi, ya banyak banget faktor, yang perlu banget, kalian, kerjain, dan amatin guys, ya gue cuman titip pesen seperti itu, dan untuk podcast sekarang, lagi, sendu-sendu, mendung gini, lagi senggang gue, thank you juga, buat kalian yang udah follow, Instagram Earth, dan Youtube channel juga, gue ucapin thank you banget guys, keep support us, mudah-mudahan ke depan, bisa jauh lebih baik, dan lebih baik lagi, kita di belakang, lagi banyak banget project mobil, di serbu, gak tau, ini lagi, body conversion, body kit, restorasi, pokoknya semua, yang di devisi Earth ada, itu lagi dikejar semua, lagi banyak banget, dan motor pun, kita kemarin, baru ngelarin, ZX25R, baru, 0 km, fresh, dateng dikirim, sama om gue tuh, pokoknya dia mau, bikin, ini motor, terlahir dari modifikasi, prinsipnya seperti itu, 0 km, pretelin semua tuh motor, bongkar semua guys, gila, sampai akhirnya, kita ada beberapa, mainan karbon baru, hexa karbon, kita tanemin disitu, kita cat, menggunakan cat yang, jauh lebih, tinggi daripada, standar dealer, kita mesin juga rombak, kita kaki rombak semua, pengereman semua, wah itu udah abis sih, gila sih, motor udah yang ibaratkan, 100% tuh udah, lu mau pake ke sentul, itu ready, udah ready banget, track ready banget, jadi itu, wah gila sih, satu kebanggaan juga, buat gue ya, ibaratkan, gue dipercaya sama, banyak temen gue, dan tentunya, banyak yang sayang sama Earth, untuk selalu, merawat dan mengembangkan, kendaraan-kendaraan, tercintanya gitu, jadi gue thank you banget dulu, dan ditambah lagi, mungkin kalau, bicara soal ke depannya, gue lagi mau coba, ngembangin konsep mobil, yang bicara, soal, all terrain guys, all terrain itu, jadi kita harus memperhitungkan, masalah medan jalan, cuaca, dan kekuatan, dari mobil itu sendiri, bukan mobil itu dibentuk, cuma dari cantiknya doang, tapi dari kekuatannya, ke fungsiannya, itu harus semua dipertimbangkan, mobilnya apa, perwakilan dari gue, mungkin kalian juga pada tau, dan gue gak bisa expose disini, karena nanti gue bakal, bener-bener, ngobrol soal teknik gitu ya guys, mungkin sebelumnya itu, gue membahas soal restorasi, di podcast sebelumnya, kalau untuk sekarang, gue bahas soal modifikasi, dan ke depannya, mungkin gue akan membuat podcast, soal fungsi guys, jadi kalian modifikasi juga harus berfungsi, itu yang gue sampai bikin tagline, fashion all function, kita boleh cantik, tapi berfungsi semua, gak ada yang lebay, gak ada yang cuman aksen doang, tapi gak ada kegunaannya, gue gak suka, jadi itu yang akan gue lebih bahas, dan diwakilkan oleh salah satu, mobil garapan kita disini, dan gue akan jelasin semua ke kalian, oke, mungkin topik vlog gue, dan podcast gue hari ini, segini dulu, ini udah mungkin berapa belas menit kali ya, udah pegel juga gue bacot nih, kalian juga, daripada hitungannya buang-buang kuota kalian, mudah-mudahan, kalian nonton podcast ini, dapet ada sedikitnya pembelajaran ya, soal modifikasi guys, jadi lebih mawas diri aja gitu, kalau kalian mau melakukan modifikasi di luar, dan tentunya kalau modifikasi ini, menjadi pertama kali yang kalian lakukan, di mobil pertama kalian, jadi wajib waspadalah, jadi gitu guys, itu kata-kata terakhir dari gue, dan tentunya gue ingetin lagi, ada tujuh Instagram yang bisa kalian add, karena banyak bocoran mobil juga sih, yang lagi digarap disitu, dan tentunya, kita lagi penuh, gue cuman bisa ngomong gitu lagi, oke, mungkin podcast gue hari ini segini dulu, thank you for watching, and be the best on it guys, see ya, ini sampai jumpa,